Baik teman-teman, selamat datang kembali Pada semangat hari ini saya akan membahas Rekomodasi saham atau analisa saham harian Jadi ini bagian kedua ya Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham Untuk tanggal Hari ini sampai dengan 1-2 hari ke depannya Jadi sampai tanggal 22 November Masih valid biasanya seperti itu ya Untuk analisa saham harian Jadi saya mulai langsung dengan Saham pertama adalah untuk saham BHAT Jadi BHAT ini Kalau kita lihat volume transaksinya Memang cukup Besar ya, seperti itu ya Kalau kita perhatikan dia masih di trading rate-nya 8.45 sampai dengan 900 ya Jadi sudah saya bahas sebelumnya Kalau mau buy sekarang, sebenarnya sih Masih cenderung resiko, walaupun dia sidebase Tapi sidebase-nya dia kan di jalur downtrendnya Jadi kalau mau buy Sekalian tunggu berikan ke atas 900, anda buy Naik ke atas 9.30, tambah lagi Atau average up ya, seperti itu ya Rage price-nya di 9.60, 9.80, dan 1.020 Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya Tapi kalau misalnya anda mau buy sekarang Ini memang di tengah-tengahnya ya Jadi buy-nya bertahap aja Atau tunggu buy on weakness di 8.45 Buy on weakness itu artinya Kalau dia koreksi Turun di buy-nya 8.45 Kita belinya kalau sudah berhasil Ditutup di atasnya ya Jadi menjelang penutupan Kalau dia berhasil naik ke atasnya 8.45 Atau besok paginya Anda bisa buy Itu buy on weakness di bawah Tapi kalau nggak dikasih Kita buy high sell higher Apakah bisa berhasil Breakout ke atas 900 lagi Ini Pak Sunar ya masih resiko Karena masih di bawah 900 masih resiko Nah mungkin ada yang tanya Oh Pak Sunar Ini naik ke atas 900 Kalau bilang buy sesat dong Ini kalau Pak Sunar perhatikan Di sini kan 2 kantor Dia gagal turun lagi Ya kita jangan terlalu kaku ya Kalau dia sebelumnya gagal Kali ini dia belum tentu gagal ya Seperti itu ya Saya pakai acuan dari swing high terakhir di sini Ketika dia berusaha naik Dia gagal Dia turun di koreksi Nah ketika dia berhasil breakout lagi Dia akan berhasil naik lagi ya Kita akan berusaha untuk buy Tapi buy and weakness Banyak bertap aja Sangat terlalu banyak Kalau naik kita tambah lagi Average up Tapi kalau turun Jangan di average down ya Pasang trading stopnya Atau stop lossnya Oke cukup Oke berikutnya untuk PTBA Jadi kalau kita perhatikan di sini Untuk PTBA Memang ini sudah saya bahas Di resa samingguan ya Dia kan resting Resistance 39.30 Area buy and weakness Sudah saya gambarkan 37.10 Jadi kalau dia berhasil naik Atas 39.30 Mau tambah lagi Atau yang belum punya Kalau mau buy silahkan Naik atas 40.10 Tambah lagi dan seterusnya ya Jadi garis-garis yang Sudah saya berikan ini Untuk acuan Untuk average up Kalau dia berhasil naik Kita beli tambah lagi Atau average up Tapi kalau turun Jangan di average down ya Seperti itu ya Kenapa? Karena MR20 nya Mas sudah mengarah ke bawah Kemudian harganya Masih dibawahnya MR20 nya Volumenya juga kecil ya Walaupun dia ribuan hari ini Masih dibawahnya Rata-rata 5 hari Tapi kita belum tahu ya Karena ini masih Tengah-tengahnya ya Masih sesi satu break Jadi Kalau dia berhasil naik Atas 39.30 Kita boleh buy Pasang aja Automatic order buy Kalau mau tambah lagi Atau average up Kalau yang belum punya Mau buy silahkan Barnya bertahap Sesuai dengan garis-garis Yang sudah saya berikan ya Kurang lebih cukup Berikutnya Emiten Kasa ya DASA Jadi ini memang Belum saya bahas Sebelumnya Kalau kita lihat disini Dia tentukan sideways Tapi sideways nya ini Di jalur down train nya ya Karena sebenarnya Dia puncaknya disini Dia turun-turun Disini dia Bisa breakout high-high Tapi gagal ya Nah disini Trading race nya Saya gambarkan Untuk Area support nya Saya pakai Achan swing low Yang disini ya Bawa disini ya 7.30 Kemudian resistance Yang terdekat Dia kan bisa untuk Break out ke atasnya 8.25 ya Jadi itu range nya Trading range nya Kalau mau buy sekarang Boleh aja Buy nya bertahap aja Jadi kalau naik Kita tambah lagi Tapi kalau turun Jangan di average down Perhatikan 7.30 ya Jadi kalau turun Bagi 7.30 Jangan sekali-sekali Average down Jangan hold ya Jual semuanya Karena kalau sudah turun 7.30 Dia akan Lanjut turun lagi ya Down trend nya ya Tapi kalau dia bertanda Atas 7.30 Dia masih tak pulang Untuk break out ke atas 8.25 Ya dia akan testing Swing high disini lah Terdekatnya 8.15 ya Seperti itu ya Atau tunggu MA20 Nah disini MA20 nya kan dia Disekitar 76.75 ya Jadi kalau naik Ke atas 7.80 Kita boleh buy Naik lagi ke atas 8.25 Kita tambah lagi Average up Ya trading nya Seperti itu Perkaha paca Kurang lebih cukup ya Ini burungnya untuk BBNI Nah untuk BBNI ini Sudah sering saya sebutkan juga Jadi jangan bosan-bosan Nah kalau kita perhatikan Ini area garis-garisnya Sudah saya berikan Kalau misalnya mau buy Buat ini Tunggu di 8.25 8.450 Dan 8.200 Tapi saya sudah sebutkan juga Di anisiasa mingguan Kalau misalnya gak dikasih Ya minggu ini Berhasil naik ke atas 9.75 Buy Jadi kalau mau buy Boleh aja Buy nya bertahap Atau kalau gak buru-buru Santai aja Tunggu di bawah ya Anda tunggu di MA20 nya Artinya tunggu di MA20 nya Kita lihat Seperti sebelumnya disini ya Ini sering saya sebutkan ya Jadi jangan bosan-bosan Ketika dia memotong MA20 nya dari atas ke bawah Kemudian dia memotong lagi ke atas Selama MA20 nya ini Masih mengarah ke atas Ataupun kadang-kadang Tendurung datar ya Walaupun kadang-kadang Tendurung turun gini ya Tapi turunnya dia itu Gak tajem banget ya Gak siap gitu ya Gak tajem ya Biasanya sih Dalam batas tolerasi Kalau dia berhasil Dibetat lagi Kita berusaha buy back ya Istilahnya buy on interest Di moving average nya MA20 nya Jadi masih cukup menarik Untuk BPN ini Apakah masih bisa Berkat lagi ke atas 10.000 Masih bisa ya Sampai 10.500 Atau bahkan 11.000 Masih bisa Sampai dengan tahun depan ya Tapi kalau anda trading Ya mau ikuti garis saya Boleh Kalau mau pasang trading stop Atau stop post ya Silahnya ayun ya Kalau turun ya Kita ayun dulu Jual bagian Kemudian kalau berhasil rebound Mantuk ke atas Kita mau buy back Silahkan ya Tapi secara Trendnya ini BBNI masih cukup bagus Jangan terlalu takut Kalau suku bunga dinaikkan lagi Bagaimana Saya sudah sering sebutkan juga Untuk bank-bank besar Seperti Bank BCA BRI Bank Mandiri BBNI Bank Buku 4 lah ya Bank umum pasifikasi usaha Yang Buku 4 Itu harusnya gak kesulitan ya Kalau suku bunganya Naik-naik ya Birit acuanya Malah Bagus karena Mereka bisa menaikkan Suku bunga kreditnya Biasanya mereka gak kesulitan Untuk mendapatkan dana murah Untuk bank-bank Buku besar itu Gak kesulitan Yang susah itu Biasanya bank Buku 2 Atau Buku 1 ya Susah untuk mendapatkan Dana nasabah ya Walaupun mereka dapat Tapi Mereka Menawarkan bunganya Depositor lebih tinggi ya Daripada buku 4 ini ya Bank-bank Buku 4 ya Jadi Afternya masih cukup menarik Labanya Kalau kita lihat Juga bagus-bagus semua kan Nah Mudah-mudahan lancar Sampai dengan tahun depan Selama NPL-nya terjaga ya Non-performing loan-nya Kita juga cek Setiap laporan Penguangan keluar ya Selama NPL-nya itu Masih dalam batas toleransi ya Harusnya aman Sampai dengan tahun depan Kalau lebih cukup Elsa Ini sudah saya Sebutkan Target 375 Sudah tercapai ya Jadi yang ikuti saya Harusnya sudah tercapai Yang sudah punya Pasang aja Terli stop-nya Pake acuan Swing high disini 366 ya Jadi kalau turun Banyak 366 Jual lulus bagian Turun Banyak 358 Jual lulus semuanya Nah Kalau misalnya Nggak dikasih Mau buy Tunggu buy M-incess di area Garis-garis yang Saya berikan Paling dekat di 358 ya Atau 326 ya Atau acuan dari MA20 ya Jadi Nanti kalau MA20 Misalnya naik Ke atas 342 Mungkin suatu saat Dia akan dipotong Dari atas ke bawah 342 ya Kurang lebih ya Kalau misalnya Iba lagi Mantuk ke atas Disarang sebenarnya Kita untuk buy Itu untuk buy W-incess Kalau nggak berani Buy sekarang Yang buy sekarang Boleh atau Tunggu sekalian Break-up lagi Higher-high Naik ke atas 376 Target base berikutnya Di 400 ya Nah Kurang lebih seperti itu Nah setelah 400 Ini Langsung jalan tol Ke 500 Masih bisa ya Seperti itu yang Untuk Elsa ya Jadi Elsa ini Masih cukup menarik Uptrain-nya bagus MA20 mengarah ke atas Harganya Masih di atasnya MA20 ya Walaupun disini Kalau kita perhatikan Volumenya masih kecil ya Tapi ini kan masih Sesi 1 break ya Jadi Mungkin aja nanti Rame Sesi 2 Yang penting disini Kalau break-up Akhir-akhir Kita boleh buy Ya Seperti itu ya Volume biasanya Untuk konfirmasi ya Jadi jangan terlalu Taku atau Kebalik ya Ada yang kebalik Lihat volumenya Kemudian net price-nya Oh jangan Tetap kita fokusnya Ke price action-nya Volume untuk konfirmasi ya Seperti itu ya Ini Ini Lihatnya sih Kalau deli cat-nya sama sih Tadi Belum di pencet Dili Ini deli cat-nya ya Kalau abis seperti itu Untuk Elsa Oke Bukitnya itu KLBF Ini masih strong up turn ya Saya buy juga Area Biasa pakai MA20 Boleh Atau garis-garisnya Sudah saya berikan 1900 dan 1800 Memang ini dekat dengan 2000 ya Mau buy sekarang Belajar Tapi bertahap aja ya Seperti itu ya Kalau dia buy Sebelah lagi Karis 2100 Mau tambah lagi Atau berisnya Silahkan Bukitnya di 2200 Tapi kalau gak buru-buru Saran saya sih Tubuh di MA20-nya aja Seperti ini ya Dia akan memotong MA20-nya Dari atas ke bawah Tapi begitu dia dipotong lagi Ke atas ya Tiba mantul ke atas ya Bisa lah Sebenarnya kita Buy a mix ya Yang kemungkinan mungkin nanti Kalau gak dikasih 1900 Mungkin sekitar 2000-an Atau 2100 ya Kalau dia sudah naik tinggi Gak tau kemana ya Ya seperti itu ya MA20-nya Yang penting MA20-nya dipotong Kemudian motong lagi Balik ke atas ya Seperti itu ya Kurang lebih cukup Untuk KLBF Berikutnya itu ESA Tadi itu ELSA Ini ESA ya Jadi jangan-jangan liwur ELUSA Terus ini yang Surya ESA Perkasa Jadi ini untuk ESA Sudah saya sebutkan Area bayam Indonesia Sekitar 900 ya Tapi ini kan gak Sampai tembus ke bawah Masunar Ya tapi kan Kalau kita perhatikan sini Ini garis berikutnya Bayam Indonesia Di 1000 ya Jadi kalau dia berhasil Naik lagi ke atas 1000 Kita baik Makanya saya sudah sebutkan 2 kali ya Kita jangan terlalu kaku Kalau dia sebelumnya gagal Ini bursa naik Karena 1000 gagal Tolong lagi ya Ini sebelumnya juga gagal Belum tentu Kalau ini gagal ya Jadi kadang-kadang Trading di saham itu Saya sudah cerita Sebelumnya juga ya Kadang saya trading Satu kali Dua kali Diga kali gagal Keempat kalinya Barusan berhasil ya Seperti itu ya Jadi jangan sampai Kita itu kaku Wah sebelumnya gagal Masunar Wah itu paling naik Tipu-tipu doang ya Atau katanya DGP lah Ticket Pounds lah Apa istilahnya ya PHP juga Kata-kata istilahnya apa Katanya menipu gitu ya Ya kita Gak perlu terlalu takut Yang penting sudah pasang Trading Stop-nya Dan Stop-loss-nya Seperti itu ya Jadi Trading itu sebenarnya mudah ya Yang bikin kita susah itu Karena terlalu banyak Mendengarkan opini Istilahnya itu Nonton Youtube Terus katanya Akumulasi Distribusi Broker MG Beli Borong Saham ini Terus kita ikutan beli Kalau misalnya Trading di saham itu Semudah mengikuti Broker tertentu Seperti broker MG Yang banyakan orang bilang Kita semua gak perlu Kerja ya Kita tinggal buka Sekuritas aja di MG Langsung trading aja Kita lihat Dari sekuritasnya Kalau sekuritasnya Analisnya bilang ini bagus Ya kita buy gitu ya Nah Ya gak usah kerja Kan untungan Pasti kan Kalau MG borong Pasti naik Ini belum tentu ya Seperti itu Belum tentu lah ya Nanti jangan terlalu kaku Saya disini gak nyalahkan Si Anda mau pakai Bokemologi Mau pakai Asingmologi Foreignmologi Ini gak masalah Yang penting disini Saya fokusnya ke Trendnya Support dan resistancenya Sudah itu mudah aja Tinggal pasang Automatic order buy Kalau dia naik Tambah lagi Auto average up Kalau turun Pasang trade stopnya Dan stop loss Sudah Gak masalah kan Ya jangan tahu Dilihatin terus Stress nanti ya Seperti itu ya Oke Berikutnya untuk PNPN Ini yang saya sebutkan Wah Pak Sunar Ini mungkin Berapa kali Pak Sunar sebutkan ya MA20 Itu Biomikus ya Ini sudah akan Memotong MA20 Jadi menjelang penutupan Selama dia bertanda Atas 2400 Yang mau buy PNPN Silahkan Apakah nanti Ketinggian Pak Sunar Itu kan sudah koreksi Dari jalur uptrendnya Kita lihat aja Yang sebelah sini ya Ketika dia naik tinggi Ya kan MA20 Yang ditembus ke atas Suatu saat dia akan Tembus MA20 Ke bawah Nah ini kalau kita perhatikan Memang gak sampai nembus Kadang-kadang cuma Nyentuh gini aja Terus kemudian Dari pun lagi Disini sebenarnya kita Untuk buy Miknas ya Atau disini juga Dikasih nih Waktu dia turun Buktinya dia Higher High Seperti itu ya Ya kan Jangan takut ketinggian Saya sering sebutkan Seperti itu Nah kalau saya sarankan Breakout Buy High Sell Higher Ternyata Nyangkep Pak Sunar Wah sesat itu Kan ada yang bilang gitu Enggak ya Karena kita gak bisa Mengatur harga saham Di pasar saham Saya sering dengar Seperti itu ya Ada Ada yang ikutin Analis ya Nih Ya kan Dia bilang Banyak kok selalu Diputuk gitu ya Ketua saya tanya Nah dia nyarankan Sama apa sih Wah saham ini Saham ini memang Atrenya kuat Berarti analis tersebut Pakai teknik Buy Higher Ketika dia breakout Gak boleh Tapi kalau tiba-tiba Turun Nyangkut Ya bukan salahnya Yang kasih analisa Enggak Karena kita gak bisa Mengatur harga saham Di pasar saham Terkuali yang Loadnya cuma 100 slot Itu kita bisa atur Mungkin ya Bisa kita mainkan Yang gak liquid ya Seperti itu ya Kalau yang liquid Yang besar Ya susah ya Seperti itu ya Apalagi ini volume-nya Masih cukup menarik ya Seperti itu ya Jadi kalau mau Banyak Silahkan Banyak bertahap aja Kalau naik Kita tambah lagi Atau average up Tapi kalau turun Jangan di average down Seperti itu ya Itu saran saya Walaupun cukup ya Ini sudah 16-an Totalnya Jangan lupa Nonton yang bagian pertama Dan juga Jangan lupa nonton Ada satu video Yang saya buat Untuk statistik Sam-sam yang pasti naik Di bulan November ya Mumpung dia belum plus hari ini Kalau mau nonton Silahkan Linknya ada di Playlistnya juga Untuk analisa samminggu ini ya Jadi kurang lebih cukup Yang baru saya kenal channel Samprofit Jangan lupa subscribe Like Nyalakan lonceng notifikasinya Kasih tau teman Atau keluarga yang trading Atau investasi ya Supaya mereka menambah lawasan Seperti biasanya Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Damai dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Tetap semangat